Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya DMR Misteri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu alaih surafil amin Ya'i wal mursalin u'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amin ma'am Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan beri syukur khidrat Allah SWT Yang telah mana memberikan kita semua Kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang terlimpah Tanpa batas dan umur yang panjang Salah wassalamu alaih kita tunjukkan Tumateng jujuan kita Nabi Agung Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita Nanti dari kelak, dari Ya'umul Qiyamah mendapatkan Syafatnya, amin Amin ya'umul Qiyamah Ketemu lagi dengan saya Al-Fakir Demerwisteri Kali ini Saya ingin memberikan pengetahuan Tentang tanda-tanda Memiliki spiritual yang tinggi Sejak lahir dan keturunan Di sini saya ingin memberikan pengetahuan Tanda-tanda Tentang yang ada di dalam diri Anda Apabila di dalam diri Anda Terdapat tanda-tanda seperti ini Ini adalah Mempunyai Kespiritual yang tinggi Dan Spiritual yang hebat Yang biasa Dikatakan Dari leluhur atau dari keturunan Setiap orang itu Pasti Berhubungan Dengan dua hal Yaitu Antara siang dan malam Antara Laki-laki dan perempuan Antara hidup dan mati Dan Antara manusia dan jin Dan lain-lain Sebagainya Jadi Kadang orang itu Tidak melakukan Amalan-amalan Atau belajar spiritual Tetapi Orang tersebut Bisa Mempunyai kelebihan Dengan sendirinya Dengan mendapatkan Ridhaullah Subhanahu wa ta'ala Lewat apa Lewat diri Anda Dengan Tanda-tanda Tersebut Yang nanti Akan saya Jelaskan Atau tanda-tanda itu Tanda-tanda itu Biasanya Karena dari keturunan Anda sendiri Jadi Begini Ada lima pengetahuan Yang Saya Ketahui Atau saya miliki Ini versi saya Ini versi saya Mungkin versi orang lain Pasti juga Ada yang beda Jadi versi saya Seperti ini Tanda-tanda yang pertama Adalah Kepekaan Batin yang kuat Jadi Batin Anda Apabila kuat Contohnya Begini Besok Akan Terjadi Sesuatu Atau Akan Dalam Feeling Anda Besok Akan ada Kejadian Yang luar biasa Itu menurut Feeling Anda Dan Ternyata Kejadian tersebut Menjadi Kenyataan Dan Kejadian tersebut Terjadi Itu Menandakan Anda Mempunyai Ahli Spiritual Yang tinggi Dan kuat Itu Tanda-tanda yang pertama Dan Tanda-tanda yang kedua Yaitu Berakhlak Mulia Apabila Orang itu Sudah Mempunyai Kepekaan Dan Mempunyai Kemuliaan Akhrak InsyaAllah InsyaAllah Itu juga Tanda-tanda Spiritual Yang tinggi Spiritual Yang hebat Dan Yang ketiga Apabila Apabila Anda Sudah Menjadi Seorang Atau Mempunyai Akhlak Yang mulia Akhlak Yang baik Dan terus Menjadi Seorang Yang pendiam Bisa Dikatakan Kurang Bicaranya Atau Mengurangi Bicara Karena Menjaga Semua Perkataan Perkataan Yang kotor Yang akan Nantinya Keluar Dari Mulut Kita Jadi Anda Lebih Baik Memilih Berdiam Diri Atau Mengurangi Bicara Anda Itu Salah Satu Tanda-tanda Yang ketiga Dan Tanda-tanda Yang keempat Yaitu Mempunyai Jiwa Pemberdani Jadi Tanda-tanda Yang keempat Yaitu Mempunyai Jiwa Yang pemberani Dan tegas Apabila Dia sudah Mempunyai Batin yang kuat Dan berakhlat Mulia Berakhlat Baik Dan tegas Pemberani Dalam Mengambil Suatu Keputusan Apapun itu Yang Baik Dan Keputusan Tersebut Banyak Disukai Dan Disenangi Oleh Masyarakat Atau Orang terdekat Itu Termasuk Tanda-tanda Yang keempat Dan sekarang Yang kelima Yaitu Mimpi Suatu hal Yang Keadaan Keadaan Seumpama Seumpama Begini Saya ulangi Yang kelima Yaitu Mimpi Suatu hal Keadaan Seumpama Begini Saya Saya itu Bermimpi Di Kerajaan Mataram Bermimpi Di Kerajaan Pajajaran Bermimpi Di Kerajaan Sinoshari Dan Lain-lain Dan Mimpi Itu Sendiri Mengandung Arti Dan Makna Yang Baik Dan Bagus Itu Termasuk Menjadi Tanda-tanda Yang Kelima Dan Mimpi Itu Sendiri Mengandung Arti Dan Makna Yang Bagus Yang Baik Dan Begas Itu Termasuk Tanda-tanda Yang Kelima Dan Jadi Seperti Itu Di Dalam Diri Anda Kalau Terdapat Tanda-tanda Seperti Itu Tadi Ya Anda Kalau Anda Ingin Kalau Anda Ingin Mengaktifkan Menuju Kesepiritual Kesepiritualan Anda Akan Lebih Mudah Dan Dahsyat Dibandingkan Dengan Orang-orang Yang Tidak Mempunyai Tanda-tanda Seperti Di Atas Tadi Seperti Itu Jadi Ini Pengetahuan Dari Saya Pribadi Semoga Bisa Dipahami Dan Jelas Dan Apabila Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Baik Kurang Berkenan Di hati Anda Semua Dan Kurang Lancar Cara Penyampaian Saya Mohon Dimaafkan Mohon Dimaklumin Semoga Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Semoga Ini Bisa Menjadikan Sibirit Untuk Kita Pengetahuan Untuk Kita Semua Cukup Sekian Dari Saya Al-Fakir Di Amr Misteri Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh